Intro Nama gadis kecil itu Mawar Bening Indah bukan namanya? Ya, memang namanya seindah dan secantik pemiliknya Mata gadis itu bening berseri-seri seperti kaca Apalagi bila sedang melirik Dan kulitnya mulus berwarna merah jambu seperti bunga mawar Tetapi oh, dia sekarang termenung di kamarnya seolah begitu berduka Ayah! Oh, ayah sudah pulang Benar Mawar Hmm, kau baru menangis nak Matamu merah Ah, tidak Tidak, tapi tiga hari ayah pergi Mawar kesepian di rumah sendirian, ayah Tapi mulai sekarang kau tidak akan kesepian lagi, Mawar Bening Mana mungkin, ayah Sejak kecil, Mawar Sudahlah, Mawar Tidak usah kau ingat-ingat juga hal itu Memang sayang Ibumu meninggal beberapa hari setelah kau lahir Hingga kau belum pernah melihat wajahnya Lalu mengapa ayah bilang bahwa Mawar tak akan kesepian lagi, ayah? Kau akan mendapat seorang ibu baru, Mawar Ah, ibu baru? Iya Kapan ibuku yang baru itu datang? Tiga hari lagi, Mawar Dan pasti rumah yang sudah sepi bertahun-tahun ini Akan menjadi ramai lagi dengan kedatangan mereka Mereka? Ibu baru itu punya dua orang anak gadis sebayamu, Mawar Ah, saudara-saudara baru Benar, Mawar Nah, sekarang aturlah isi rumah untuk menyambut kedatangan ibu baru-mu Baik, ayah Ah, itu dia Mereka datang Oh, aku senang sekali Pasti aku tak akan kesepian lagi Oh, jadi inikah anakku yang baru, Pak? Benar, Bu Namanya Mawar Bening Selamat datang, Bu Namanya Mawar Bening Mawar Bening? Inilah saudara-saudaramu yang baru Ini Duri Dan itu Melati Kalian hendaknya bersaudara dengan akrab, ya? Saya sangat senang dengan kedatangan ibu dan kakak-kakakku Kakak? Kakak? Oh iya, Mawar Bening Marilah Ayo kita lihat baju-baju yang ada di dalam koper Oh Warna-warnanya indah dan jahitannya halus Tak usah, Mawar Bening Lihat saja perhiasan-perhiasanku yang ada dalam kotak ini Oh Kau pasti sangat kagum Lihat, lihatlah Terima kasih telah menonton! Memang Sehari, dua hari Sampai seminggu Ibu barunya itu Bisa bersenyum-senyum manis dengannya Begitu pula saudara-saudara barunya Bisa mendatangkan kecerahan dalam rumah Tetapi baru saja menginjak satu bulan Kelihatanlah watak-watak asli mereka Kau harus cuti bajuku Harus! Harus! Tetapi saya harus menanak nasi, Duri Tak usah cerewet Setelah cuti bajuku Cepat buatkan teh manis Tidak! Dia telah membantu kau terlalu banyak Pagi tadi telah mengepal kamarmu Mencuci cerminni Dan membereskan tempat tidurmu Maka Sekarang dia harus membersihkan sepatuku Tidak! Iya! Eh, 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 eh Mengapa kalian bertengkar? Kalian tak berhak membentak-bentak Mawar Bening Mawar telah membantu Duri terlalu banyak Tapi dia harus cuti baju Dan membuatkan teh manis buatku Kalian harus kerja sendiri Mawar bukan pembantu rumah tangga Saya mesti menanak nasi, Bu Bagus anak manis Ayo, kalian kerja sendiri-sendiri Awas, Kau Nanti saya cita, Kau Begitukah, saudara-saudaraku itu? Sabarlah, Mawar. Mereka semua anak manja. Melati, cepat. Sini dong. Kenapa sih? Mawar di mana? Oh, anak tolal itu. Dia sedang memasak di dapur. Tapi memangnya kenapa sih? Lihatlah, nih. Oh, surat undangan, Duri. Benar, Melati. Pangeran mengundang kita sekalian untuk pesta di istananya. Pasti banyak sekali para putra-putri bangsawan yang akan hadir malam nanti. Dan ibu bilang bahwa pangeran akan memilih calon istrinya di pesta itu. Oh, kalau begitu nanti aku akan pakai pakaian yang paling bagus. Gaun merah menyala. Saya juga. Sepatunya yang berwarna kuning ke emas-emasan. Mawar tidak usah diajak. Mawar, kenapa kau tidak berdandan rapi seperti kakak-kakakmu? Saya tidak ikut, Bu. Loh, mengapa? Kau diancam kakak-kakakmu. Kau takut? Ayolah, kau bersama ibu. Pasti mereka tak berani berbuat apa-apa. Ah, saya sedang sakit pilak, Bu. Oh, kalau begitu tinggallah di rumah baik-baik, ya. Duri, berlatih. Cepat, kita berangkat. Warna sepatuku ini pasti akan menarik perhatian. Gaun merahku lebih indah dari sepatumu. Lihat saja nanti. Pangeran akan senang padaku. Aku yakin. Tak mungkin. Kau tidak cantik. Aku lebih cantik. Pangeran pasti akan senang padaku. Pipimu temem. Hidupmu basak. Eh, sekarang bukan waktunya bertengkar. Kereta telah menanti di depan pintu. Pak, cepat, Pak. Ah, Mawar. Sekarang kami akan pergi. Ibumu bilang bahwa kau sakit. Tidurlah, sayang. Ia benar-benar takut ancamanku. Sakit. Mawar. Mawar bening. Mawar. Siapakah kau? Aku, Malaika. Kau tak usah takut padaku. Mengapa kau menangis? Saudara-saudaraku semuanya membenciku, Malaika. Oh. Mawar bening yang malam. Apa yang kau inginkan? Aku akan menolongmu. Aku tidak tahu. Kau ingin ke pesta sang pangeran, bukan? Iya. Tapi... Aku tak punya pakaian bagus. Dan... Tak punya kereta. Oh. Itu barang mudah, Mawar. Aku akan membuatkanmu sebuah kereta. Oh, iya? Nah, kebetulan. Di meja ini ada sebuah jeruk. Jeruk ini akan kulemparkan di muka pintu. Lihatlah. Apa yang ada di depan pintu? Oh. Sebuah kereta yang sangat indah. Mawar. Di mana kucingmu? Kucing? Itu kucingku, Malaika. Dia menangkapi ekor tikus. Ya, malah kebetulan. Mawar. Perintahkanlah kucingmu itu ke dekat kereta. Manis. Pergilah ke depan pintu. Oh, Malaikat. Kau senang? Apa sekarang yang kau lihat? Di depan kereta, ada dua ekor kuda putih yang sangat gagah. Dan juga aku lihat seorang kusir dengan pakaian indah sekali. Ya. Dia akan mengantarkanmu ke istana Pangeran Mawar. Tapi... Tapi pakaian ku... Oh, itu barang mudah, anak manis. Sekarang kejamkanlah matamu. Baik, Malaikat. Nah. Sekarang bukalah matamu kembali. Ah. Saya... Oh, gaun dari sutra dengan manik-manik intan yang gemerlapan. Mawar. Kecantikanmu melebihi kecantikan semua putra-putri saja. Terima kasih atas semua pertolonganmu, Malaikat. Ya, ya. Aku selalu menolong anak-anak yang baik hati. Nah, sekarang berangkatlah. Ya, Malaikat. Tapi sebentar, ya. Kau harus ingat-ingat pesanku ini. Sebelum jam berdentang 12 kali, kau harus cepat-cepat pulang. Sebab sesudah jam 12, semua keindahan pakaian dan barang-barang yang ada padamu itu akan lenyap. Pakaianmu itu akan kembali seperti semula. Saya berjanji, Malaikat. Ya. Nah, sekarang berangkatlah. Sampai jumpa. Nah, anak-anak. Saat terap kereta terhenti di muka istana, terdengarlah kumam kegagungan. Seorang orang terpesona menyaksikan seorang putri yang datang bagai bidadari. Sang pangeran pun melengok terbengong. Dia begitu terpesona menyaksikan langkah seorang putri raja dalam pakaian emas gemerlapan. Lenggangnya gemulai. Dia sesekali mengangguk ramah pada para hadirin. Sekarang, dia tersenyum. Matanya berseri-seri bening seperti bola kaca yang kena sinar. Oh, sungguh mengagumkan. Lihatlah, Melati. Betapa indahnya bajunya. Pakaiannya lebih indah dari kita semua. Benar, Duri. Dan lihatlah sepatunya. Sangat gemerlapan. Pasti terbuat dari emas. Lihatlah permata-permatanya. Aku jadi iri padanya. Duri, lihatlah. Sang pangeran mendekatinya. Selamat datang, Tuan Putri. Saya senang sekali Tuan Putri sudi hadir dalam pestaku ini. Marilah, Tuan Putri. Saya perkenalkan dengan semua teman-temanku. Terima kasih, pangeran. Ceraka. Sang pangeran kelihatannya tergila-gila padanya. Iya. Pasti ia akan memperistri putri yang baru datang itu. Benci, Agung. Kenapa putri itu mesti datang? Sebelum putri itu datang, Sang pangeran pasti berpikir bahwa akulah yang paling cantik. Bukan, Kau. Tapi sayalah yang tercantik. Diam, Melati. Lihatlah. Betapa asiknya Sang pangeran berdansa dengan putri itu. Maaf, pangeran. Sudah hampir jam. Hah? Tuan Putri mau kemana? Lepaskan. Saya mau pergi. Jangan, jangan pergi. Tidak. Saya harus pergi. Sekarang. Lepaskan. Tunggu. Tunggu, Tuan Putri. Kau belum mengatakan siapa namamu. Tunggu. Saat lonceng berdentang, seketika itu pulalah, Mawar Bening ingat bahwa dia mesti pulang. Dia lari terburu-buru dan sang tan mengejarnya. Karena buru-buru, Mawar Bening tersandung dan tertinggallah sebuah sepatunya. Tetapi dia terus lari dan lenyap dalam kegelapan malam. Dan tinggallah sang pangeran termanggu-manggu sambil menimang-nimang sebuah sepatu Mawar Bening yang tertinggal. Kemana aku mesti mencari putri cantik itu? Hei, pengal. Besok pagi bawalah sepatu ini ke setiap rumah di dalam kota. Carilah putri jelita itu. Dengan jalan setiap gadis harus mencoba sepatu itu. Sepatu itu begitu mungil. Pasti pemiliknya juga mungil. Saya yakin tidak akan ada wanita lain yang bisa memakainya. Temukan dia. Dia akan kuangkat jadi permaisuriku. Ya, masuk. Kami pesuruh dari sang pangeran, Bu. Oh, Duri, berlatih. Dia membawa sepatu yang tadi malam tertinggal. Benar. Sang pangeran menyuruh bahwa setiap gadis dalam kerajaan ini agar mencoba sepatu ini. Dia mencari putri jelita, Melati. Bayarlah kemari itu. Saya akan mencobanya. Tidak. Berikan padaku dulu. Dia lebih muda dariku. Aku dulu. Sabar. Jangan bertengkar. Biarlah Duri dulu yang mencobanya. Karena ia lebih tua. Pengawal, berikanlah sepatu itu pada Duri. Baik, Bu. Ini sepatunya. Sepatu ini sangat sempit bagiku. Sepatu siangat. Kakimu yang sebesar gajah itu, mana mungkin bisa pakai sepatu itu. Sekarang cobalah kau melatih. Oh, pasti sepatu ini akan pas bagiku. Sepatu itu juga sempit bagimu. Tidak. Lihatlah. Bisa masuk. Soalnya kau paksa-paksa. Lihat. Sepatu itu seperti mau jebel. Tidak. Kalau begitu, cobalah untuk berjalan. Baik. Aku jadi jatuh gara-gara sepatu sialan itu. Tak seorang bisa memakai sepatu itu. Sepatu itu begitu kecil untuk setiap kaki. Bolehkah saya mencoba sepatu itu? Tidak usah. Jangan. Setiap gadis harus diberi kesempatan melatih. Iya. Tiap gadis harus mencobanya. Ayo, cobalah. Terima kasih, pengawal. Lihat melatih. Dia bisa memakainya. Gila. Tapi pasti dia tak bisa berdiri. Iya, pasti juga tak bisa berjalan. Ayo, sekarang dicoba. Baik, Duri. Ini tidak mungkin. Mustahil. Mawar. Pas benar sepatu itu. Mungkin dialah putri yang kami cari-cari. Tidak. Tidak mungkin. Pengawal, saya akan menunjukkan sesuatu padamu. Tunggulah sebentar. Lihatlah, Bu. Apa yang dibawanya itu? Hah? Sepatu? Benar, pengawal. Inilah sepatu yang sebelahnya. Gila. Dimana kau temukan sepatu yang sebelah kanan itu? Iya, iya, iya. Sekarang semuanya sudah jelas. Tuan putri inilah yang hamba cari. Hah? Mawar? Mawar Bening, Tuan Putri? Iya. Tuan Putri Mawar Bening. Maafkanlah hamba hilaf sampai tidak cepat mengenal bahwa Tuan Kulah yang hamba cari. Pasti pangeran akan gembira sekali. Marilah, Tuan Putri. Sekarang juga Tuan Kuputri hamba antar ke istana. Demikianlah anak-anak kisah si Mawar Bening. Seorang gadis yang kecil yang mula-mula mengalami kepahitan karena tindakan iri dan jahat dari saudara-saudaranya. Tetapi karena hatinya yang tulus serta dirinya yang mau mengalah, maka seorang malaikat tergugah hatinya untuk menolongnya. Begitulah dia mendapatkan kebahagiaan di sisi seorang pangeran yang tampan. Terima kasih telah menonton!